Pemirsa puluhan emak-emak pengendara motor yang tertib berlalu lintas mendapatkan minyak goreng gratis dari anggota polisi lalu lintas dalam operasi keselamatan yang digelar Satlantas Polres Madiun. Selain minyak, helm standar gratis juga diberikan kepada pengendara yang tidak memakai helm. Sejumlah pengendara kendaraan roda 2 yang mayoritas emak-emak ini kaget saat dihentikan anggota Satlantas Polres Madiun di traffic light Pagotan Kamis pagi. Mereka takut jika bertemu polisi akan dikenai sanksi tilang padahal mereka telah memakai perlengkapan berkendara lengkap dan tertib saat berkendara. Namun ternyata mereka dihentikan bukan untuk ditilang melainkan diberi minyak goreng gratis oleh petugas. Pemberian minyak goreng gratis kepada para emak-emak ini lantaran mereka dianggap telah tertib dalam berlalu lintas seperti salah satunya memakai helm standar saat berkendara. Pengendara terutama emak-emak ini terlihat begitu senang menerima 1 liter minyak goreng dalam operasi keselamatan Semeru 2022 ini. Ini kan melihat situasi saat ini ya. Jadi minyak langka, jadi kita memberikan minyak kepada masyarakat yang tertib dalam berlalu lintas dengan tujuannya yang bisa membantu untuk dalam kebutuhan hidup sehari-hari. Kategori yang bagaimana Bu yang mendapatkan itu? Yang mendapatkan minyak ataupun yang lain itu kategori para pengendara lalu lintas yang tertib dalam mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Selain minyak goreng, petugas juga memberikan helm standar gratis bagi para pengendara dewasa dan anak-anak yang terjaring operasi keselamatan Semeru ini karena tidak memakai helm saat berkendara. Dengan ini diharapkan masyarakat akan lebih terlihat berlalu lintas demi keselamatan diri sendiri dan juga keselamatan pengendara lain. Tova Pradana, CTV, Madiun